Sebuah kreasi aquascape nan cantik dibuat oleh Tangan Piawai, seorang tukang sol sepatu. Aquascape tersebut dibuat dari bahan limba bekas yang sudah tidak terpakai. Salah satu karya aquascape-nya dibuat dari TV bekas. Tariana dalam kesariannya adalah seorang tukang sol sepatu di kawasan Desa Kertawangi, Kabupaten Bandung Barat. Namun, siapa sangka tangan terampilnya bukan hanya piawai menjahit sepatu, namun juga piawai dalam membuat aquascape. Uniknya lagi, aquascape tersebut dibuat dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Salah satunya adalah aquascape yang terbuat dari TV bekas. Selain itu, untuk menghiasinya, tumbuhan pohon dan lumut didapat dari selokan yang ada di sekitar desa. Meski dibuat dari bahan-bahan yang tak terpakai, namun hasilnya tak kalah cantik. Untuk satu buah aquascape, rata-rata diselesaikan dalam waktu tiga hari. Bisnis membuat aquascape dari limba bekas mulai ditekuninya saat pandemi COVID-19 melanda. Ya, idenya sih, lihat-lihat aja dari Youtube gitu, idenya ada di situ aja. Kesulitan sih, pasti ada. Bagaimana kita harus kreatif bagaimana caranya gitu, supaya bagus aja gitu. Justru, masa pandemi ini, kebanyakan kan orang ada di rumah, sepertinya kan jenuh gitu, kalau terlihat ikan gitu. Jadi sebetulnya stresnya hilang lah. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yakni antara 50 hingga 200 ribu rupiah. Namun, Tariana baru menjual aquascape-nya dari mulut ke mulut dan belum dipublik ke media sosial. Tresna Pamungkas, Kabupaten Bandung Barat.